Kereta cepat akan dilanjutan sampai Surabaya. Berarti kan ada keberlanjutan. Makanya roadmap 2024-2034 itu banyak sekali yang memang harus kontinu dijalankan. Kita tidak mungkin membuat program itu setengah-setengah. Contoh misalnya, tahun depan kita sudah ada. Nih, deviden targetnya 85 triliun. Tahun ini 81. PMN tahun depan ada sekian triliun. Supaya jangan siapapun yang menggantikan saya masuk dalam kegelapan. Akhirnya harus reinvent the wheel, ngulang. Padahal dengan kejadian dunia yang sekarang ekonomi sedang gonjang-ganjing ini. Sekarang perang tarif sudah terjadi di mana-mana. Ya kita tidak bisa slowing down. Kita harus lebih cepat lagi. Karena sekarang kan yang membedakan negara besar dan negara yang tidak diperhitungkan kecil. Itu akhirnya apa? Kecepatan. Dan kondasinya ada bangun. Kecepatan, policy yang friendly to market. Apalagi sekarang dengan teknologi. Ada AI. Ini jauh lebih cepat lagi. Kemarin beberapa hal yang saya review. Bagaimana AI sekarang masuk ke dunia kesehatan. Yang tadinya studi kesehatan itu biasanya tiap 36 bulan ada sesuatu hal yang baru. Dengan AI mungkin bisa seperti tidaknya. Nah hal-hal ini yang saya rasa kenapa jangan sampai kita terlena apa yang sudah bagus. Seakan-akan itu kayak remote control akan terus bagus. Mesti ada planning, roadmap, dan leadershipnya harus bisa terus menjalankan. Termasuk mencari leadership di Kementerian BUMN yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis. Ya harus. Makanya saya sejak awal kan percaya mungkin waktu awal diketawain saya mau 10% generasi muda jadi direksi di BUMN di bawah 42 tahun. Nah ternyata sekarang banyak kok direksi muda BUMN dan mereka perform. Nah jadi hal-hal seperti ini jangan sampai kita terkotomi bahwa generasi muda itu tidak bisa take a leap. Nah kita sudah buktikan. Karena kenapa tadi leadership itu mesti ada transisi. Nah itulah kenapa ya kalau kita sudah senior kita harus membuka jalan dengan regenerasi berikutnya. Bagaimana dengan ada juga pertanyaan dari masyarakat kan apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria untuk menjadi komisaris ataupun petinggi BUMN karena kebanyakan juga lebih banyak terkait dengan koneksi politik dan sebagainya. Bagaimana Anda menjawab ini? Dinamika itu terbuka kan kita selama tidak menyalahi aturan yang ada itu kan komposisinya balance. Contoh kadang-kadang kan orang melihat hanya perwakilan publik yang tadi atau kelompok. Tetapi kadang-kadang tidak melihat oh komotnya Bang Mandiri siapa ya? Pakatib Basri bekas MENQ. Sekarang komisarisnya PELEN siapa? Oh Pak Agus Marta bekas gubernur BI dan Menteri Keuangan. Nah kadang-kadang terlupakan komposisi balance antara komisaris profesional, komisaris yang perwakilan dari kementerian ataupun yang perwakilan masyarakat. Nah perwakilan masyarakat ada dosen, ada dari partai politik karena aturannya tidak menyalahi partai politik boleh asal dia tidak masuk ke dalam struktur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.